Oke Bang Farhad, kemarin setelah memasukkan PK sekat-atau dan kegistiawan bebas, menurut Abang sendiri ada pengaruhnya nggak nih dengan PK bebas dan diterimanya PK sekat? Jadi kami memasukkan PK itu sebelum tahu putusan bebas dengan menang karena dihukum. Oke. Ya. Cuman prosesnya dalam kita berita apa, kita penyerahan berkas, eh, kita dibacakan berkasan bersama, yaudah lah. Bebas, Alhamdulillah, kita senang. Makanya di dalam PK kita itu nggak akan, kita bukan bergantung gara-gara menunggu keputusan PK, eh, pra-peradilan. Jadi, tapi pra-peradilan ini merupakan sebagai bukti atau nofum tambahan buat kita gitu, sebagai vitamin kita lah kira-kira seperti itu. Karena tidak mungkin kalau harus menunggu keputusan, saya kecil pun ini bisa sampai sore, tapi saya udah baru, udah. Kami udah siapkan, hanya beberapa berkas, tiba-tiba kita kasih kesempatan Satu jam, juga ria orang untuk merayakan celebration buat kemenangan. Pagi. Pagi. Para-peradilan. Jadi kita mendaftarnya hampir bersamaan. Hmm. Tapi kami udah, jauh hari sebelumnya udah mempersiapkan itu. Hanya nunggu satu teman yang dari pulang dari Australia aja, Krishnamurti. Sehingga kita datangnya Senin harusnya tadi, satu minggu sebelumnya. Artinya ini juga membuktikan, mendukung dan membuktikan gitu ya, kalau memang Sokata Talmi, ya betul. Ya, soalnya aku nggak mau diajak orang, ngomong doang gitu. Aku membukti di hukum acara peninjauan kembali, upaya hukum luar biasa. Soalnya, di sana itu ada grup pengecara-pengecara, dia ngajak, dia ajak, mana PK-nya, mana pra-peradilannya gitu. Hmm. Jangan menghina, siapa yang menghina polisi? Kamu itu yang membela polisi, tapi ilmu nggak kuat gitu. Akhirnya yang disalahin orang, polisi. Pak polisi jangan lagi pakai mereka itu, jangan lagi suruh-suruh mereka kalau perlu buat pengumuman. Tidak boleh orang-orang seperti itu memakai nama-nama polisi. Karena polisi itu, walaupun nggak dibela juga nggak apa-apa. Kan nggak ada yang salahnya di sini. Polisi itu tahu nggak? Boleh saya katakan, polisi itu nggak salah. Kenapa? Karena jaksa yang P21 terima. Berarti jaksa mengatakan sempurna. Nah, berarti beban kesalahan itu ada pada jaksa. Ya udah lepas polisi. Emang polisi bisa ikut sidang di pengadilan? Tidak, jaksa. Kalau mewakili negara itu ya jaksa. Makanya tolong esiminasi itu jaksa. Apakah penuntutan proses pembuatan dakwan dan lain sebagainya sampai ponis, apakah udah menenai standar daripada protak yang ditetapkan oleh jaksa agung gitu. Karena jaksa agung kan sekarang mencari jaksa dengan integritas. Tapi kalau ada kejadian begini kan ada yang tidak punya integritas di situ. Makanya santai. Aku sih nggak menganggap polisi bodoh atau polisi jahat. Justru aku anggap jaksa yang membiarkan kejahatan atau jaksa mungkin yang punya peran harusnya awal. Jaksa itu kalau nggak salah boleh tuntut bebas kok. Kalau memang protak persidangannya berbeda dengan BAP. Ini terbalik. BAP udah cabut semua. Kondisinya berdasarkan pertimbangan BAP kan. Siapain gitu. Nah kalau untuk PK Sakatatal udah masuk terus kemarin LPSK udah periksa Sakatatal. Jadinya gimana bang? Apakah Sakatatal berhak untuk dilindungi oleh LPSK dalam PK ini? LPSK terlalu telat kelamaan gitu. Kalau banyak ini. Terlalu banyak persiapan-persiapan yang nggak peduli lah kita. Mau LPSK nggak ada LPSK. Buktinya PG tanpa LPSK bisa bebas juga kok. Ya segantung lah kalau LPSK-nya udah sampai kecil pun. Kalau mau ya syukur. Nggak juga nggak apa-apa. Ntar. Semoga kalian yang digaji sana itu udah maksimal kerjanya. Semoga gaji kalian itu halal. Berkah buat anak kalian gitu. Sayang loh. Udah digaji tapi lambat. Next time berarti agendanya dari Pores Cirebon ya? Ya. Seperti apa bang berarti? Untuk PK Sakatatal sendiri? Apa ada pemanggilan lagi? Pemeriksaan atau gimana bang? Kita diajarkan Ruggiana. Biasa. Ruggiana yang buat laporan nggak? Supaya orang tahu nih apa dasar motifnya. Silahkan biasa dibuat jadi pembunuhan kan? Kita diajarkan semua Liga Akbar. Semualah yang mendukung. Kalau bisa Peggy juga kita hajarkan. Hmm. Bang kalau menurut abang. Berhubung ini. Pekanya Sakatatal sudah masuk dan Peggy sudah bebas. Ini Peggy asal Cianjur dan Aep. Perlu diperiksa nggak sih bang? Soalnya banyak yang mendesak juga nih untuk mereka diperiksa. Ya. Nanti aja kita lihat dari hasilnya. Handphone-nya kan di situ nggak waktu itu. Kita harusnya nggak tahu perlu ya kalau Peggy dihajur gitu. Itu paling tiktok. Tiktoker aja. Kalau dia pembunuh mah benar berani ditampil-tampil kayak gitu. Walaupun Peggy udah bebas gitu bang. Tetep nggak perlu diperiksa Peggy Cianjur. Menurut abang. Ya itu nantung polisi ya. Kalau dia merasa gitu ya anggap. Kalau nggak ya ngapain. Kita diperadilan setelah dikenal lu. Kalau Aep sendiri gimana bang? Aep. Aep dikenal yang masuk penjara. Kita laporin gitu. Tapi perlu diperiksa bang sama... Nggak usah perlu diperiksa. Datang aja dong. Datang. Terus mbak Pocong. Oke? Oke. Bang. Terakhir untuk... Apa namanya? Menurut abang nih. PK-Saka Tatal gimana? Akan diterima? Atau seperti apa? Insal. Yang DPO pembunuh utamanya dibatalkan. Tersangkap lagi yang... Saya kata-kata cuman. Dia ngehonjok satu kali dan... Tidak ada... Tidak bisa dibuktikan motif dan manfaat bagi dia. Seasa apa niat dia untuk menurut itu? Jadi yang berat aja bisa bebas. Apalagi yang ringan. Oke. Oke. Cukup. Terima kasih.